Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 mereka walaupun ada 12 pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka tapi Alhamdulillah saya enggak apa-apa cuman kaca mata saya saja yang hancur mungkin itu yang bisa saya laporkan karena saya sendiri adalah korban dari persekusi Assalamualaikum warahmatullah Halo Assalamualaikum saya saya di sini sebagai Banser nama saya Aumaluddin saya tugas saya cuma mengawal Abah Kei Isan karena Abah Kei Isan berhadang di tengah jalan saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak keimad cuma saya juga udah ngomong enggak ada keimad-keimad tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul saya cuma membela di langsung dikeroyok dari belakang samping depan dan hanya untuk mengamankan kei kancah ini pernyataan saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya itu masuk kondok pesantren teman-teman biasa kumpul disini jadi kami tidak ada cerita apa-apa ya sebelum berangkat ke apa namanya pesantren Alpagdadi memenuhi undangan PHGN Alpagdadi kita ngopi-ngopi dulu ini kan udah biasa setiap malam minggu setiap call setiap perliwunan teman-teman ngumpul disini ya tidak ada cerita apa-apa sebetulnya pas kami keluar tiga mobil kompoi tiga ya tiga mobil kompoi dan banser di depan pas keluar pondok juga sudah dihadang kami itu tidak bisa memisah tidak bisa membedakan ke mana penghadang mana perusuh sama warga dan juga ada jamaah alpagdadi juga yang mau hadir itu kami tidak bisa bergeraklah pas kelihatan ada bagus itu diteriakit makanya sama saya itu di diamankan masukkan ke mobil dan kami terus kompoi 200 meter dari pondok dihadang di depan dihadapan di depan-depan sudah dikasih tahu bahwa disini tidak ada GMA tidak ada tapi tetap mereka itu menghajar mobil mobil sampai apa namanya kentok itu apa sampai penyok dan kaca-kaca depan sopir itu hancur terus kaca belakang ya itu hancur padahal disitu ada logo itu kami itu ya mengeramatkan yang namanya logo NU sangat berharga segari luar biasa itu tapi kan mereka itu tidak melihat itu adalah logo NU seperti itu kami pun merasa prihatin kejadian seperti itu mereka itu yang dihadapi kami gitu kan kami lah ya kan kecil-kecilan juga saya itu kan punya pondokan seperti itu masa yang dihajar kami lah sama kubatos mogul samkaya bisa sama kan Kiai itu juga jadi mereka sudah menghajar Kiai seperti hanya dulu PKI itu kan yang dihajar itu adalah Kiai itu kami sangat perhatikan sekarang ya dan malam ini sebetulnya kita itu enggak ada apa-apa memenuhi undangan Kiai Haji Unida al-Bagdari itu saja makanya tidak ada pikiran apa-apa enggak ada ceramah segala macam saya murni ingin menghadiri undangan Abah Kiai Haji Unida al-Bagdari maksudnya supaya bisa masuk ke lokasi saya coordinasi dulu nih sama orang dalam begitu ini teman-teman sudah kumpul nih di pesantren mau meluncur oh siap Kiai saya amankan untuk supaya bisa parkir ke dalam karena kalau tidak ada pengamanan atau tidak ada pengawalan bangsa tidak bisa masuk sembaran karena apa namanya saking banyaknya jamaah seperti itu itu biasanya bukan sekali dua kali kita hadirkan di al-Bagdari itu ya Alhamdulillah tapi kenapa aku malem nih itulah seperti itu itu mungkin mungkin ditambah sama karena pengamanan kemampuan Bia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah salam wassalam alayhi rusuh hebat Salam malam mm kebetulan aku mungkin bisa dibilang panitia juga bisa termasuk terus kedua bisa dibilang dari PWE juga bisa karena aku emang komersikannya jadi awalnya itu ada informasi ke saya ya ya saya bahwasannya Abah Junaibi itu ingin mengundang Kiai Abbas dan Kiai Imadubi kebetulan malam ini tuh ada haul di tempat beliau di kontrol pesawat Renji Medial Magari di Kerawang Rangas Tengklok untuk mengundang Kiai Imad dan bus Abbas Kiai Asep sebagai sebuah bed ya sebuah wilayah di sini itu lewat nyelur saya saya koordinasi lah sama beliau ya kan para petinggi dan bus Abbas dan Kiai Imad nah ada pun klarifikasi yang saya dapat itu bahwasannya bus Abbas itu itu emang hari ini Sabtu itu tadi ada pelantikan di Bungin Negoro kalau nggak salah itu sama malam ini ya kan dua tempat dua kota di Jawa Tengah akhirnya beliau mengatasi bahwasannya malam ini saya nggak bisa hadir dan Kiai Imad juga karena ada urusan lain malam ini juga tidak hadir nah jadi dari PWI sendiri itu mengutus kebagus mogi dari wakil terus sama keksan dari apa itu kesepuhan Jawa Barat dan Kianom itu dari Laskar Jawa Barat dan saya sendiri dari Nadia nah kaya sep sendiri itu mengkonsep mengkonsep itu bahwasannya emang kalau acara hal seperti ini di tempatnya Kiai Imad itu dari jam satu siang itu tadi udah penuh tamu itu udah dari berbagai kota berbagai dari luar Jawa juga banyak informasi yang kami dapat itu sore jam lima itu udah nggak ada buat partiran akhirnya panitia itu yang menyampaikan kepada saya bahwasannya rekan-rekan ya kan dari undangan dari PWI itu untuk transit di pondok pesantren Manbaululung tempatnya kaya sep kebetulan nggak jauh kisaran lima menit lah dari sini itu lima menit jadi kami transit di sini saya berangkat bareng tadi sama Keikshan sama piano tiga mobil itu berangkat saya sampai ke sini akhirnya di sini kan banyak juga rekan-rekan bancer ternyata udah pada nunggu kami ya kan untuk karena konsepnya kaya sep itu kami dari sini itu dibawa ke pondoknya kaya Junaid al-Baghdadi itu dengan pengawalan kenapa seperti itu karena emang beliau bilang itu tidak akan bisa masuk tanpa dikawal akhirnya kami mau bilang oke lah kita ke sini saya ke sini sampai kurang lebih 15 menit ya kan ngopi setelah itu kami jalan nah ketika kami kami jalan kebetulan pondok pesantren itu pas pinggir jalan ya jalannya lalu jalannya turun gini kan masuk pondok nah kami baru-baru naik pintu pondok aja itu di apa ya di jalan itu udah ada sweeping di sana itu udah ada sweeping ya kan saya kebetulan di mobil itu petora kaca-kaca kita dibuka ya terus ada bilang mana sih iman gitu kan mana ada simpatnya enggak kayak kata saya undangannya apa Junaid al-Baghdadi segelang itu karena disana enggak buat saya itu transit di sini saya tamunya abadjun edi gitu enggak lu kalau ada-ada kalau enggak enggak tadi gitu ya silahkan saya buka kan saya beliau lihat-lihat kan nah terus setelah itu kami itu di depan itu udah tiga mobil ya kan tiga mobil berikut dikawal Banser kan dikawal Banser dan peran-peran lainnya para santri para jamaah juga ada di sini ya kan beberapa orang kami ke kopoi kesana ternyata kisaran 200 meter 200-300 meter lah 200 meter nggak jauh dari pondok itu mungkin tengah-tengah ya tengah-tengah pondok sama lokasi itu 200 meter itu di jembatan itu kami diadang kami diadang kami diadang kami diadang kan saya kan panik kebetulan ada satu mobil yang bawa ibu-ibu tuh yang istrinya ke isyan istrinya logis-mogisnya ke asek dan itu sampai pada ngejerit sampai anak-anaknya siapa itu memang gina juga sampai pada nangis-nangis di mobil karena kami beda mobil sekarang kami berempat nah Kiai Iksan itu diadang udah diadang di jalan itu masa tumpahnya ke itu semua mungkin videonya itu udah ada lah ada ya nanti cukupkan videonya pushpot itu bisa cari udah banyak keredar itu nah ketika masa fokus sama satu mobil saya tuh ada-ada jalur ke kanan ya ada juga karena ini saya los biara 200-200 meter eh 100 meter itu kami menunggu kata saya kok ini tekan kami itu yang di belakang itu enggak ada kedengeran lagi gimana monitor dapatlah wa dari istrinya terbukus mobilnya aku di ini di jalan diadang gitu tapi nangis-nangis kan cerita sama aku kan ini gimana ini gimana kata dia gitu kan nah saya juga ketika di jalan saya memundur juga kan bukannya ini ya artinya saya memperhitungkan karena kami itu dalam mobil itu bisa dibilang 12 orang lah sedangkan masa itu masa mereka itu banyak itu banyak banyak itu nanti videonya bisa cek di sana nah ketika kami sampai di sana sampai di sana duluan bersama kaya apa Nanang ya sama kaya Nanang sampai di tempatnya apa jenadi rekan-rekan kami itu kan masih di sini beliau kan info 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 saja di sini juga katanya ada apa itu ada banyak kepe di sini simponya ada di reasa itu ada nunggu-nunggu pondok juga dan dia gitu karena saya juga bingung ketika sampai lokasi saya balik lagi juga posisi nggak bisa dari sini juga ke lokasi juga nggak bisa gitu kan sampai akhirnya saya koordinasi di sana bahwasanya kami itu di jalan itu seperti ini mungkin ada ada tindakan disana itu hanya seperti nggak saya juga baru balik ke sini tadi setelah acara selesai saya baru bisa balik sini juga saya ikut jamaah sana pernah mungkin saya juga masih agak mikir takut ada suite ada penghadangan lagi di jalan ya karena tadi ketika kami jam 11 mau balik ke sini ke temen itu di sana itu ada info dari banser dan tetang-tetang jangan kalau bisa akan tahan di sini dulu jangan balik dulu ke pondok kenapa karena itu di jalan itu masih banyak mundur-mandir katanya gitu kan orang itu nah terus yang perlu di garis barwah itu seperti ini ketika kami di syuting di apa itu di mobil ya kan kaca itu mereka itu tidak memakai atribut tidak memakai atribut organisasi lah apnya secara bebas kami juga melihat bahwasannya ada itu tutup kepala macam-macam terus pakainya juga bebas ya kan jadi secara nggak langsung juga ini siapa gitu kan bisa dibilang akhirnya premanisme lah kalau diserah mereka dari luasnya ya Pakailah terima kasih kita jago semuat ya waktu sepasun terima kasih Assalamualaikum Gus Assalamualaikum baik eh mungkin saya akan sedikit menambahkan penjelasan kronologis yang tadi udah sampaikan oleh yang pada intinya kita raskar sahabililah adanya persekusi pada malam hari ini tidak menjadikan mundurnya kita dan tidak menjadikan semangatnya kita dalam memperjuangkan marwah lalu bahkan ini akan menjadi cambuk buat kita semuanya untuk saudara-saudara kita yang mana belum terbuka hatinya yang belum bisa melihat dan mendengar dengan sesara seksama maka pada malam hari ini kita dibukakan kita dilihatkan kita didengarkan bahwasannya anak-anak bangsa yang mana telah menjadi korban dokrin para habib ini menyerang sesama anak bangsa yang utama adalah para kiai-kiai kita dan ini adalah sebagai cambuk buat para kiai-kiai kita dan saudara-saudara kita terutama sahabat-sahabat bangsa dan kiai-kiai NO yang mana kita sudah dibukakan pada malam hari ini kita semuanya orang NO ini banyak sekali yang menjadi korban dokrin mereka akan tetapi saya sampaikan sekali lagi kami sebagai PWI Laskar Sabililah Jawa Barat tidak menjadikan mundurnya dalam perjuangan kami untuk menjaga marwah dan saya instruksikan kepada seluruh jajaran Laskar Sabililah Jawa Barat besok kita hitamkan untuk acara pelantikan di Krawang mohon kepada semua yang merasa dirinya kita adalah sebagai anak bangsa yang mana saat ini kita dikucilkan dan dihinakan oleh mereka maka marilah kita bersama-sama marilah kita bersama-sama berjuang hanya untuk tanah kita hanya untuk leluhur kita maka dari itu saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabililah sejawa Barat dan umumnya seluruh Indonesia jangan gentar dan jangan mundur selangkah pun mari kita berjuangkan apa yang menjadi hak kepada kita dan ini adalah marwah daripada leluhur kita ini adalah marwah kiai-kiai kita yang kita pertahankan yang kita pertahukan maka dari itu sekali lagi saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabililah jangan kecil hati dan jangan mundur mari kita jadikan ini sebagai campur buat kita semuanya agar kita semakin solid dan semakin kita bersatu untuk barisan kita rapatkan agar kita semuanya menjadi kekuatan yang untuk bisa melindungi di para kiai-kiai dan marwah luhur seperti itu Gus mungkin itu saja yang bisa sampaikan mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semuanya agar kita bisa menjadi persatuan kekuatan yang mana saat ini kita lagi digembusin oleh mereka dan mudah-mudahan dengan kejadian malam ini para kiai-kiai para pejuang ini bisa melihat bahwasannya perlakuan mereka ini tidak manusiawi dan perlakuan dia seperti hewani perlakuan dia seperti PKI yang mana tidak bisa melihat para ulama-ulama kita yang saat ini mampu untuk berjuang dan ingin memperjuangkan dan tanah luhur kita sendiri agar terbebas daripada dokrin-dokrin daripada Habib itu sendiri mungkin itu saja dan mudah-mudahan pelaku yang sudah mempersekusi kiai kita ini segera cepat diproses dan ditangkap secara hukum yang beraku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh